Lagi-lagi, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengevakuasi satu ekok ular sanca berukuran besar. Ular sanca sepanjang 4 meter itu dievakuasi saat berado di got perkarangan rumah wargo di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muaro Sabak Barat diketahui, ular tersebut baru saja memangsu hewan ternak ayam milik wargo. Kayaknya bapak-bapak damkar ini sekarang lebih eksis ya, tapi kita semua harus berterima kasih nih lor. Karena bapak-bapak ini sudah bertugas, selain mengamankan api, juga mengamankan ular. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tampak berjibaku saat mengevakuasi ular sanca berukuran besar di perkarangan rumah warga di RT3, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muaro Sabak Barat. Ditemukannya ular sanca dengan panjang 4 meter itu berawal dari laporan pemilik rumah yang bernama M. Shadat, dan ular tersebut didapati terjebak di dalam got aliran air rumahnya. Petugas damkar dan penyelamatan yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dengan peralatan khusus. Setelah hampir satu jam, akhirnya ular sanca yang meresahkan warga di Kelurahan Nibung Putih ini berhasil dievakuasi petugas damkar. Ular sanca berukuran besar ini diketahui baru saja memangsa ternak ayam milik warga sekitar. Ini dilihat dari ukuran tubuhnya yang agak membesar. Pindamkar dan penyelamatan Kabupaten Nibung Putih yang dikipin oleh Kabupaten Nibung Putih baru selesai mengevakuasi ular sepanjang 4 meter yang berada di RT03, RW01, Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muaro Sabak Barat. Ular ini tersebut merupakan ular pitor jenis sanca yang baru selesai membangsa ayam dan terjumpa di got. Sehingga dievakuasi oleh tim damkar pada saat lebih pukul 8 pagi tadi. Ular sanca yang berhasil ditangkap ini kini sudah berada di Makodamkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rencananya ular tersebut akan dilepas liarkan ke lokasi yang menjadi habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Wahyu Mubarok, JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan.